Pemirsa polisi akui sudah periksa 13 orang sebagai saksi dalam kasus tewasnya Keila Septa Saputri di dalam ipal yang berada di sekitar kuburan Cina Kota Jambi. Keterangan saksi ini diharapkan menjadi petunjuk misteri kematian bocah tersebut. Timacan Unit Reskrim Polsek Kota Baru saat ini masih melakukan penyelidikan kasus tewasnya Keila Septa Saputri di instalasi pengolahan air limbah atau ipal yang berada tidak jauh dari rumahnya di sekitar kuburan Cina RT13 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alampara, Jawa Kota Jambi pada Senin 25 Juli 2022 lalu. Kapolsek Kota Baru Kompol Dadak Anindito mengatakan bahwa dalam penanganan kasus ini di Treskrim Mumpolda Jambi dan Satreskrim Polresta Jambi juga dilibatkan. Saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan 13 orang saksi yang tinggal di sekitar tempat kejadian perkara. Dirinya menegaskan pihak kepolisian pasti akan mengungkapkan kasus ini hingga tuntas dan meminta semua pihak bersabar karena proses penyelidikan masih berlangsung. Ini pun semuanya sudah kita gelarkan ya, sudah kita gelarkan kemudian diambil alih oleh Polresta. Namun kemungkinan untuk pemeriksaan dan penyelidikan kita dilibatkan dari pihak POSEC. Jadi ini berkolaborasi dari pihak POSEC, personel dari POSEC, personel dari Preska, kemudian di Polda juga ya, kita berkolaborasi semuanya supaya ada titik terang di sini. Sebelumnya pihak keluarga Keila Septa Saputri mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkapkan kasus tersebut. Hal ini diungkapkan kakek korban Keila, Effendi, yang mengatakan hingga saat ini belum ada titik terang atas kasus tersebut. Menurut Effendi, pihaknya ingin segera mengetahui siapa pelaku pembunuh cucunya yang menimbulkan luka seperti tengkorak belakang hancur, luka lebam di bagian mata, hingga dugaan pelecehan seksual. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.